Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru dari PT PAL Indonesia, bahwa kapal cepat rudal 60M ke-6, yaitu kapal KRI PANA 626 telah berhasil melakukan uji coba pelayaran dengan performa yang baik. Setelah pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu, kapal cepat rudal 60M ke-5, yaitu KRI Kapak 625 juga telah berhasil melakukan uji coba pelayaran dengan meraih hasil optimal. Uji coba pelayaran sering juga disebut dengan Sea Acceptance Test atau SAT, adalah pemeriksaan kapal dan sistemnya, yang memastikan bahwa kapal perang yang dibangun telah sesuai, dengan spesifikasi teknis seperti yang telah dipesan. Uji coba pelayaran kapal perang KCRK RI PANA 626 ini dilakukan selama 3 hari, yaitu 11 sampai tanggal 13 Januari tahun 2023 lalu. Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 16 Januari tahun 2023, uji coba pelayaran atau SAT ini untuk memastikan poin-poin penting yang mendukung kinerja utama kapal, yaitu kecepatan, kekuatan, daya tahan dan kemampuan manuver kapal, pada kapal yang sudah dilengkapi senjata utama. Chief Operating Executive PT PAL Indonesia, yaitu Iqbal Fikri mengatakan, bahwa kapal KCRK-6 yaitu KRI PANA 626, telah berhasil menyelesaikan Sea Acceptance Test atau SAT, dengan kecepatan rata-rata melebihi kecepatan maksimum yang telah disyaratkan dalam kontrak. Hal ini tentu saja telah menjadi bukti, bahwa tidak ada masalah besar yang ditemukan pada desain, performa dan keseimbangan, bahkan pencapaian ini merupakan peningkatan dari versi kapal perang KCR-60M. Nah, Sobat Garuda Militer, uji coba selama 3 hari tersebut, memberikan hasil yang memuaskan baik bagi PT PAL sebagai produsen, maupun Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai pengguna. Rangkaian pengujian kali ini meliputi kemampuan kapal perang dalam keadaan muatan penuh, di mana kapal KCRK-RI PANA 626 telah mencapai kecepatan rata-rata 29,1 knot dalam mode full power 100%. Performa kecepatan kapal KCRK-RI PANA 626 ini telah melebihi kecepatan di persyaratan kontrak, yaitu 28 knot. Selain hasil yang memuaskan, juga terlihat hasil pengujian overall performance tes kapal yang terdiri dari stopping tes, reversing tes, dan crash stop asten tes. Sebagai informasi, kapal perang KCRK-RI PANA 626 ini ditenagai dengan mesin diesel 2xMTU-16V400M73L yang menghasilkan 3.900 tenaga kuda. Kapal KCR ini memiliki kecepatan patroli 15 knot, dengan kecepatan jelajah 20 knot, dan kecepatan maksimalnya hingga 28 knot. Jarak jelajah kapal perang KCR 60M ini mencapai 4.444 km, dan daya tahan berlayar selama 5 hari. Iqbal mengatakan, bahwa PT PAL Indonesia saat ini sedang mengembangkan model kapal KCR generasi berikutnya, yang akan dilakukan perbaikan pada bentuk lambung dan sistem propulsinya, yang akan membuat kapal lebih lincah dan mampu melaju hingga lebih dari 35 knot. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal perang KCRK-RI Kapak 625 dan KRI PANA 626, merupakan salah satu proyek pengadaan lanjutan di PT PAL Indonesia, di mana untuk desain seluruh kapal perang dan pemasangan persenjataan dilakukan dalam satu kontran. Keberhasilan uji pelayaran atau SAT ini, diharapkan menjadi awal yang baik untuk uji coba selanjutnya, salah satunya adalah penembakan senjata utamanya. Kapal KCRK-RI PANA 626 ini, dapat membawa persenjataan utama berupa meriam Bofors MK-357mm, yang sudah mengadopsi sistem penembak otomatis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer. Terima kasih telah menonton!